Rektor Universitas Jumber Muhammad Hassan membenarkan setelah melalui proses yang panjang sejak tahun 2013, akhirnya tahun ini prodi teknik pertambangan di Universitas Jumber bisa dibuka. Namun dibukanya prodi teknik pertambangan ini ternyata mengalami penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat silo yang kini gencar menyerukan penolakan pertambangan. Seperti diberitakan sebelumnya, kawasan silo atau blok silo menjadi incaran investor tambang di Indonesia, namun menemui penolakan dari masyarakat karena pertimbangan dampak lingkungan yang dialami nantinya bisa pertambangan dilakukan di kawasan tersebut. Bahkan masalah ini masih belum terselesaikan dan menjadi PRP Mkap Jumber untuk menjaga pertambangan itu terjadi. Muhammad Hassan pun mengiakan bahwa baik prodi baru pertambangan dan perminyakan sudah disetujui oleh pemerintah, dan nantinya prodi ini juga mengajarkan tak hanya proses pertambangan atau eksploitasinya saja, namun juga penanganan pasca pertambangan yang harus juga diselesaikan dan dibenahi kembali agar tidak menciptakan kerugian lingkungan. Memang perlu kami sampaikan bahwa usulan tas jember untuk pembukaan prodi teknik pertambangan dan teknik perminyakan itu telah disetujui oleh pemerintah, izin operasionalnya. Nah, yang jelas bahwa kami ingin mengusulkan suatu prodi baru itu karena melihat bagaimana dari analisis yang ada, bahwa memang kita harus menyiapkan SDM-SDM Indonesia yang mampu nantinya menangani persoalan-persoalan yang terkait pertambangan. Nah, kami melihatnya bahwa meskipun sekarang sudah ada beberapa prodi tambang, dan meskipun juga kita menyadari pertambangan itu ada ekses lingkungannya gitu kan, yang mungkin negatif atau tidak baik. Tapi justru kami ingin melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, karena kita sesuai dengan visi kita, disana ada salah satunya berwawasan lingkungan. Kita ingin bagaimana sebenarnya nanti persoalan tambang itu memang ya inline dengan bagaimana harusnya memenuhi regulasi yang ada. Bagaimana kalau misalkan saja proses pertambangannya, amdalnya bagaimana kan gitu. Kalau amdalnya memang tidak mungkin, ya pasti tidak jalan harusnya kan gitu. Nah, lalu yang lebih penting ini, Jadi, bagaimana kita ini melihat lokasi-lokasi tambang yang sudah katakanlah selesai, atau mungkin nanti sekian tahun selesai, itu akan seperti apa? Nah, apa akan seperti itu dibiarkan? Nah, justru itulah, jadi bagaimana kita juga akan memberikan suatu kompetensi pada anak-anak dengan teknik pertambangan adalah pasca tambang. Jadi, penanganan pasca tambang ini akan seperti apa? Muhammad Hasan pun terbuka bila ada elemen masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai prodi pertambangan ini. Dan tentunya, nanti melalui sosialisasi yang lebih mendalam, diharapkan mampu memberikan pengertian bagi masyarakat Jember. Dari Universitas Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih.